langsung saja teman-teman, mari kita belajar cara untuk menggunakan aplikasi supi terutama jika teman-teman mau membatalkan pesanan di aplikasi ini oke caranya teman-teman kita klik di bagian bawah di saya nah disini ada belum bayar oke kita klik di belum bayar karena ini statusnya belum bayar teman-teman ini bisa kita klik batalkan pesanan nah yang ini, oke ini kita klik batalkan jadi disini ada opsi misalkan ingin ubah alamat pengiriman atau ingin memasukkan voucher atau disini menemukan harga yang lebih murah di toko lain nah ini terserah teman-teman oke kita pilih yang atas misalkan klik konfirmasi nah ini otomatis akan dibatalkan teman-teman jadi itu kalau misalkan pesanan kalian belum bayar tetapi bagaimana jika pesanan kalian sedang dikemas seperti ini jadi kalau posisi sedang dikemas teman-teman pada saat kalian check out atau sudah membayar maka teman-teman kalau mau meng-cancel itu biasanya tenggat waktu 1 menit teman-teman atau 2 menit 3 menit itu biasanya masih bisa di-cancel jika posisi orderan ini dikemas kalau misalkan seller sudah memasukkan nomor resi itu tidak bisa kalian cancel lagi teman-teman tidak bisa ter-cancel otomatis seperti yang tadi karena sudah dimasukkan oleh sellernya nomor resi atau sedang dikemas nah jadi teman-teman harus minta persetujuan dulu dari seller untuk membatalkan pesanan misalkan salah alamat nah itu tinggal di-chat saja sama sellernya tetapi kalau misalkan dalam tengkat waktu 1 menit 2 menit itu biasanya meskipun dikemas seperti ini teman-teman nah ini tetap bisa di-cancel biasanya itu saya kalau misalkan salah nah misalkan sudah saya check out tiba-tiba salah alamat atau ada kode voucher belum saya masukkan nah itu tidak sampai 1 menit atau 2 menit itu cepat-cepat saya cancel nah itu maka otomatis dia akan dibatalkan otomatis seperti ini dan saldo kita itu teman-teman akan masuk lagi ke Supi Pay-nya oke jadi seperti itu teman-teman cara untuk membatalkan pesanan di aplikasi Supi-nya oke jika punya pertanyaan tulis di komentar sekian dan semoga bermanfaat